oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan melanjutkan materi kita ya mengenai perancangan perangkat lunak jadi sebelumnya kalian sudah belajar bagaimana untuk menggali kebutuhan atau di dalam tahap analisis dalam tahap analisis kalian diminta untuk menggali kebutuhan kemudian mendefinisikan requirementnya kebutuhan tidak hanya dari fungsional maupun non-fungsionalnya kemudian sudah juga coba untuk ditambahkan ke SRSnya atau software requirement specification nah disini setelah tahapan analisis setelah requirementnya sudah digali maka kita akan masuk ke dalam tahapan yang kedua yaitu adalah tahapan perancangan perangkat lunak nah jadi di tahapan perancangan perangkat lunak itu apa sih? perancangan perangkat lunak adalah suatu proses bertahap di mana semua kebutuhan atau persyaratan yang ada pada dokumen SRS diterjemahkan menjadi suatu cetak blue atau blueprint yang akan digunakan untuk membangun perangkat lunak jadi disini perancangan perangkat lunak itu diperuntukkan untuk dari kebutuhan yang sudah digali tadi kita akan mengubahnya ke dalam sebuah desain atau kita akan mendesain requirement yang sudah digali tadi menjadi sebuah blueprint atau desain sehingga nanti ketika orang programmer yang akan meng-coding itu sudah mudah karena kita sudah mendesain perangkat lunak tersebut jadi sudah baik dari untuk perancangan perangkat lunak nanti bukan hanya desain perangkat lunaknya tapi interfacenya kemudian kalau ada database-databasenya itu sudah dirancang di dalam tahapan perancangan perangkat lunak nah pada tahap awal cetak biru melukiskan suatu gambaran umum dari perangkat lunak merupakan penjelasan tingkat tinggi jadi nanti ada beberapa tahap perancangan perangkat lunak ini ada desain kemudian nanti ada detail desain jadi ada sebuah desain yang kita detailkan kembali itu beberapa tahapan perangkat lunak tapi di tahapan awal dia menggambarkan gambaran umum dulu penjelasan tingkat tinggi pada tahapan selanjutnya penjelasan dilakukan sehingga penjelasan rinci dilakukan hingga pada tingkat penjelasan paling rendah jadi yang saya bilang tadi bahwa dia dimulai dari desain kemudian nanti akan menjadi detail desain ya dibuat seperti itu nah perancangan perangkat lunak dilakukan dengan anggapan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak sudah direfinisikan dalam model-model analisis jadi sebelumnya sudah dibuat analisis nanti dari analisis tersebut atau dari keluarga tersebut kita bisa membuatnya menjadi perancangan-perancangan bisa dalam bentuk ini ya solusi perangkat lunak bisa beruntuk prosedur ataupun objek-objek nanti mau beruntuk prosedural atau objek-orientit itu terserah ya nanti yang pasti di analisis sudah diperjelas dia programnya atau perangkat lunak yang mau dibuat dalam bentuk prosedural atau bentuk objek-orientit nah struktur program menggambarkan organisasi dari komponen-komponen program ya membentuk model-model ataupun objek-objek ini prinsip penyusunan modul atau objek jadi sebenarnya ini kalau ini lebih cenderung ya cenderung kepada objek-orientit ada yang namanya modularitas kemudian penyembunyian informasi, abstraksi, kopling, kohesi, integritas, sama extensibilitas yang pertama modularitas jadi perangkat lunak itu dibagi menjadi beberapa modul ya sebuah modul nanti dibagi menjadi beberapa sub-modul memiliki nama unik setiap modul dapat memanggil atau mengirim pesan ke modul lain atau menerima pesan juga ini modularitas sebenarnya makanya saya bilang ini lebih kepada konsep objek-orientit ya yang ini nah penyembunyian informasi jadi kalau misalnya kalian belajar objek-orientit nah dia harus sebuah objek itu harus dimodulkan kemudian informasinya harus disembunyikan dari objek-objek yang lain merupakan prinsip dasar dalam membutuhkan modul struktur data dan logik program pada suatu modul bersifat terselubung jadi maksudnya apa? sama seperti kita itu pengkapsulan kita membuatnya dalam bentuk pengkapsulan bagaimana pengkapsulan itu? pengkapsulan itu misalkan kalau saya contohkan kalau kalian berobat ke dokter terus dokter akan memberikan objek obat racikan nah dokter di resep dokter itu sudah dituliskan misalkan satu racikan itu butuh misalnya satu miligram obat A dua miligram obat B satu miligram obat C kemudian nanti setiap kali kalian minum kalian harus menghitungnya 0, sekian mili untuk obat B itu kan agak sulit ya tapi ketika kalian menembus resep ke apotek maka para apoteker sudah merancangnya sudah membuat jadi misalnya 0, sekian mili A itu sudah dimasukkan dalam sebuah kapsul 0, sekian mili obat B masuk dalam kapsul 0, sekian mili obat C masuk dalam kapsul jadi sudah dibuat kapsul sehingga ketika kalian makan kalian tidak perlu tahu isinya itu berapa miligram berapa miligram tidak perlu tahu lagi tinggal langsung lep makan nah itu adalah penyembunyian informasi jadi di kapsul sehingga orang luar itu tidak perlu tahu informasi yang ada di dalamnya di dalamnya ya bekerja obat A, obat B sesuai dengan resep dokter tadi tapi ketika user menggunakan atau memakan obat tersebut dia tidak perlu tahu isinya berapa mili berapa mili, berapa mili, berapa ini coba kalian bayangkan kalau kalian harus menimbang sendiri itu kan agak sedikit repot ya obat A, sekian mili setiap kali kalian makan kalian harus obat A itu sekian mili obat B sekian mili repot kan nah oleh karena itu sudah dibuat penkapsulan nah pengkapsulan di sini sama sebenarnya dengan teknik dari penyembunyian informasi itu lebih kepada objek ya objek atau modul nah abstraksi ya perancangan secara modular memungkinkan beberapa tingkat abstraksi jadi ada tingkat yang kalau kelas objek itu ada yang objek nyata ada yang objek abstrak jadi abstraksikan itu lebih lebih apa ya lebih umum dibandingkan objek nyatanya jadi misalkan kalau saya gambarkan seperti ini mahasiswa mahasiswa itu kan banyak tapi apakah kalian tahu bahwa yang mana sih objek mahasiswa bentuk mahasiswa itu sendiri yang mana enggak ada kan kalian hanya tahu kalian termasuk mahasiswa itu adalah sebuah kelas mahasiswa tapi kalau bentuk mahasiswanya tersendiri itu sebenarnya enggak ada yang ada itu adalah kalian-kalian ini nah kalian-kalian adalah mahasiswanya adalah objek yang terbentuk dari kelas mahasiswa itu adalah abstraksi jadi di abstrakkan mahasiswa itu semua mahasiswa punya NIM semua mahasiswa punya nama semua mahasiswa punya IPK semua mahasiswa punya jurusan dan lain-lain tapi setiap mahasiswa ya punya NIM NIM-nya beda-beda antara satu dengan yang lain namanya mungkin berbeda mungkin juga sama enggak masalah kemudian IPK-nya mungkin berbeda-beda juga enggak bisa disamakan nah itu adalah objeknya nyatanya tapi kalau abstraksinya mahasiswa semua mahasiswa punya nama itu adalah abstraksi semua mahasiswa punya NIM semua mahasiswa punya IPK tapi bukan mahasiswa itu sendiri bukan kelas nyatanya tapi yang nyatanya adalah objek itu adalah abstraksi sekarang kopling kopling itu derajat ketergantungan antara dua modul jadi tadi kan antara satu objek dengan objek yang lain atau ya objek satu objek dengan objek yang lain itu saling ketergantungan saling bertukar informasi nah kopling itu ketergantungan antara dua modul modul yang baik harus memiliki derajat ketergantungan yang lama jadi sebuah modul atau sebuah kelas itu harus bisa berdiri sendiri tidak boleh kalau objek ini tidak ada maka kelas ini tidak bisa dipergunakan itu harusnya dibuat sebagaimana sebagaimana sehingga objek atau modul tersebut bisa berdiri sendiri itu kopling ya dia harus lemah ketergantungannya ada kohesi hubungan antara elemen yang membentuk objek harus kuat jadi kan dalam modul itu kan banyak elemen yang saya bilang tadi dalam satu kapsul ada banyak apa tadi ada sekian miligram obat A sekian miligram obat B dan seterusnya nah itu saling harus saling kuat tidak boleh lemah hubungan antara yang ada di dalam modulnya itu namanya kohesi ada integritas setiap modul harus bisa menjaga integritasnya masing-masing ini sebenarnya sama seperti penyembunyian informasi ya ekstensibilitas mampu beradaptasi terhadap perubahan spesifikasi jadi modulnya jangan dibuat sangat ketergantungan ini mirip seperti yang kopling tadi ya jadi apapun yang di inputkan oleh user modulnya harus bisa cepat beradaptasi tidak boleh terlalu ketergantungan terhadap modul yang lain ini sebenarnya mirip juga sama kopling begitu tujuh dari tahapan perancangan merealisasi tahap hasil dari analisis ke dalam bentuk rancangan sistem yang lebih rinci jadi ya dari analisis yang sudah digali requirement kita bisa membuat dalam sebuah rancangan yang lebih detail ya mendefinisikan bentuk antarmuka bagian-bagian masukan dan keluaran jadi sudah kelihatan antarmukanya bagaimana mendefinisikan proses pengolahan data atau misalnya bagian database-nya membentuk struktur data ini database kalau ada logiknya logik dari database-nya itu ya tujuan dari tahapan perancangan kemudian perancangan yang baik itu melaksanakan seluruh kebutuhan atau perasyarat yang sudah dibuat di SRS harus diperancang sudah masuk ke dalam perancangan kemudian merupakan acuan yang dapat dibaca bisa dimengerti oleh pembuat program dan penguji perangkat lunak jadi ini sebagai jembatan juga jembatan untuk pembuatan program seperti yang saya bilang di awal tadi ya menyediakan gambaran lengkap tentang perangkat lunak mencakup data fungsi, tanggapan, perspektif laksanaan pembuatan perangkat lunak jadi bukan hanya misalnya prosedur bukan prosedur algoritmanya saja tapi sudah mencakup data fungsi, fungsi ini termasuk algoritma ya kemudian interface dan lain-lain menghasilkan model atau representasi dari perangkat lunak untuk digunakan dalam implementasi atau coding menghasilkan model yang seperti saya bilang tadi sehingga di coding dia programmer sudah dengan mudah tanpa mengetahui requirementnya programmer sudah dengan mudah bagaimana program ini akan berjalan nah proses perancangan merupakan proses kreatif dalam pembentukan perangkat lunak untuk memecahkan suatu persoalan proses perancangan mempunyai ingat harus ada masukan fungsi dan keluaran secara garis besar ada 4 tahap proses mengemukakan suatu solusi membangun mengevaluasi dan menjabarkan rincian spesifikasi dari solusi tersebut jadi solusinya apa kemudian ada dibangun solusi model dari solusi tersebut kemudian di cross check lagi benar atau salah kemudian baru direjikan ini adalah pengembangunan perangkat lunak secara perancangan secara garis besar nah ada 2 sudut pandang yang pertama ini yang saya bilang tadi sudut pandang perancangan ada 2 perancangan awal preliminary design sama detail design kalau perancangan awal menentukan arsitektur perangkat lunak secara keseluruhan jadi tentang lingkungannya kemudian interfacenya mau disimpan datanya misalkan di database database nya berapa akan ada berapa tabel bagaimana bentuk penyimpanan datanya itu adalah perancangan awal kemudian setelah perancangan awal dia akan ada perancangan rinci atau detail jadi disini yang perancangan rinci sudah menentukan prosedural yang harus dibuat atau sudah membentuk algoritma dalam bentuk prosedural jadi algoritma bukan kode dalam bahasa jadi nanti di tahap coding para programmer hanya mentranslasi istilahnya mentranslasi dari algoritma yang sudah ada mau menjadi bahasa apa mau pakai bahasa apa misalnya java php atau c atau c++ atau apapun ya terserah tidak masalah yang penting algoritmanya sudah dirancang di tahapan perancangan ini ya dari sudut pandang teknis perancangan terdiri dari empat ada perancangan data arsitektur prosedural dan antarmuka sama maksudnya kalau data untuk database arsitektur bagaimana arsitektur dari perangkat lunak kemudian prosedural yang saya bilang tadi algoritma algoritmanya dan antarmuka atau interface jadi sudah akan nanti ketika tahapan perancangan sudah ada mock-up secara umum ada empat permodelan perancangan perangkat lunak ada perilaku fungsional permodelan data struktural sama juga sebenarnya dan hasil perancangan didokumentasikan jadi kalau misalnya hasil dari analisis itu didokumentasikan dalam bentuk SRS sedangkan di tahapan perancangan didokumentasikan dalam bentuk SDD beda kalau ingat kalau analisis dokumentasinya dalam SRS sedangkan kalau dari perancangan tahap desain itu dokumentasinya dalam bentuk SDD software design description yang berisi model atau representasi perangkat lunak yang digunakan sebagai dasar proses implementasi coding jadi dokumennya sudah ada itu namanya SDD teknik-tekniknya berapa pendekatan terstruktur perangkat lunak mengandung sekumpulan aturan tertentu terhadap prinsip top-down design jadi ada yang dari top-down dicek berdasarkan aliran data kemudian ada yang ngomong tentang gabungan teknis gabungan teknis strategi sekumpulan teknik yang membantu membedakan mana yang perancangan yang baik dan jelek yang mana yang baik dan jelek ini adalah perancangan secara terstruktur tahapan yang terstruktur nyatakan hasil perancangan sebagai aliran data jadi nanti kita belajar setelah ini setelah tahu perancangan nanti kita akan belajar bagaimana cara menggambarkan DFD nanti nyatakan hasil perancangan sebagai hirarki dari fungsi dengan struktur chart berdasarkan DFD yang didapat jadi setelah dibuat DFD maka kita akan membuat structure chart kemudian dievaluasi kembali dan disiapkan hasil analisa hasil perancangan untuk proses penerapan jadi setelah dibuat perancangannya maka harus dievaluasi kembali dan dipersiapkan untuk proses codingnya seperti itu nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai data flow diagram oke sampai disini mungkin untuk perancangan perancangan perangkat lunak saya jelaskan sampai disini saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati